NSHBA Season 320, Menghancurkan Langit dan Bumi Kesengsaraan Surgawi menutupi langit dan bumi, menjebak semua bentuk kehidupan di dalam wilayahnya. Kehendak destruktifnya memenuhi domain ini. Ini adalah kemarahan Tao Surgawi. Itu bisa menghancurkan dunia. Kesengsaraan Surgawi hanya bisa ditanggung, tidak diperangi. Ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah sejak awal waktu. Tapi hari ini, Long Chen menantang kesengsaraan Surgawi. Ketika Long Chen dan Qin Feng tiba-tiba muncul, para pembunuh ini tidak memikirkan bagaimana menangani mereka. Mereka tidak percaya bahwa keduanya hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Berpikir bahwa itu adalah jebakan, mereka lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Satu momen keraguan itu memberi Long Chen kesempatan. Semuanya dalam perhitungannya. Pembunuh ini semua licik. Mereka memiliki kebiasaan yang mendarah daging dalam diri mereka untuk selalu mencari tahu situasi terlebih dahulu sebelum pindah. Oleh karena itu, reaksi pertama mereka adalah mencari tahu mengapa dia muncul di sini. Keraguan-raguan yang sangat teliti itulah yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam perangkapnya. Pada saat ini, kekuatan Surgawi terkunci pada setiap orang. Mereka telah menjadi sasaran kesengsaraan Surgawi. Hal yang paling mengerikan tentang kesengsaraan ini adalah bahwa tidak ada pedang hukum kesusahan Surgawi yang turun ke arah Dewa Surgawi. Apa yang disebut pedang hukum kesusahan Surgawi adalah penghakiman dari kesusahan Surgawi. Pedang itu akan membunuh siapapun yang mengganggu kesengsaraan Surgawi, dan mereka bisa mengabaikan basis kultivasi seseorang untuk melenyapkannya. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka tidak bisa melawan surga. Pembunuh ini tidak begitu takut dengan kesengsaraan Longchen karena selama mereka membunuhnya sebelum pedang hukum kesengsaraan Surgawi turun, semuanya akan berakhir. Namun, mereka telah dikunci, tetapi pedang hukum masih belum terwujud. Itu berarti bahwa mereka tidak dianggap mengganggu kesengsaraan Surgawi dengan berada di sana. Dengan kata lain, kekuatan kesengsaraan Surgawi Longchen begitu tinggi sehingga keberadaan mereka di sini tidak mengganggunya. Dengan demikian, pedang hukum tidak muncul. Kesengsaraan Surgawi seperti itu mungkin belum muncul lebih dari beberapa kali dalam semua sejarah dunia abadi. Gumam Ibu Bai Xiaole. Baru saja, bahkan dia tidak bereaksi. Dekan yang membawa mereka pergi. Kalau tidak, mereka mungkin telah ditutupi oleh kesengsaraan juga. Bunuh dia dengan cepat. Pakar Blood Kill Hall punya firasat buruk. Sensasi kematian menggenang di dalam hati mereka. Ledakan. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, Longchen menyerang kesengsaraan sekali lagi. Gambar pedang raksasa meninggalkan celah di awan. Setelah itu, awan kesusahan perlahan berputar dan turun. Tekanan meningkat sampai seperti sungai bintang menekan mereka. Akibatnya, bumi runtuh dan runtuh. Bangunan olah pembunuh darah dihancurkan. Sepertinya hari penghakiman telah tiba. Beberapa ahli empat puncak tidak dapat menahan tekanan itu dan langsung meledak. Tidak. Banyak dari empat ahli puncak itu milik domen pembengkakan surgawi dan telah berpartisipasi dalam konvensi sembilan prefektur, serta serangan diam-diam ke Akademi Cakrawala Tinggi. Sekarang, mereka membayar harganya. Magang senior saudara Longchen, lepaskan kami. Kami terpaksa melakukan ini. Seorang ahli Forpik berteriak, hanya untuk gangguan yang menyebabkan dia dihancurkan oleh tekanan. Dipaksa. Longchen tertawa. Ini bukan pertama kalinya saya memberitahu Anda untuk tidak memprovokasi saya. Tapi Anda tidak tahu apa itu rasa hormat, memperlakukan peringatan saya sebagai permohonan. Membiarkanmu pergi. Siapa yang akan melepaskan murid tak bersalah dari Akademi Cakrawala Tinggi yang terbunuh? Ketika Anda membunuh mereka, apakah Anda memikirkan hari ini? Kalian semua bisa mati. Bahkan guntur liar yang menggelegar di udara tidak bisa menutupi auman Longchen. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan. Ketika Longchen memotong awan kesusahan sekali lagi, awan yang turun perlahan berhenti sebentar. Pada saat itu, dunia menjadi sunyi senyap. Mereka hanya bisa mendengar detak jantung mereka. Pada saat itu, teror memenuhi semua hati mereka, termasuk para dewa surgawi. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka tidak bisa bergerak. Pada saat ini, mereka tidak dapat menyerang Longchen bahkan jika mereka mau. Para dewa surgawi itu akhirnya mengerti kesalahan bodoh macam apa yang telah mereka buat dengan ragu-ragu. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup telah terlepas dari jangkauan mereka. Awan kesusahan surgawi mulai berputar seperti pusaran raksasa. Tiba-tiba, bagian tengahnya menyala, seperti mata iblis yang baru saja terbuka. Mata itu lebarnya ribuan mil. Pada saat ini, seluruh dunia menjadi sangat terang, sangat terang sehingga orang bahkan tidak bisa membuka mata mereka. Bos, aku merasa seperti aku akan mati. Melihat kesengsaraan yang mengerikan ini, Qin Feng berubah menjadi hijau. Pada awalnya, dia sangat bersemangat untuk menjalani kesengsaraan dengan bosnya. Itu pasti akan sangat menguntungkannya. Namun, merasakan kekuatan ini, dia merasa seperti semut di dalam badai baja. Hanya menyentuhnya akan membuatnya berubah menjadi debu. Long Chen tersenyum. Itu benar-benar keputusan yang tepat untuk membawa Qin Feng ke sini. Bahkan dalam menghadapi kematian, dia masih bisa bercanda. Apakah kamu tidak puas membawa begitu banyak orang lain bersamamu dalam kematian? Kata Long Chen. Ledakan. Sebuah sambaran petir tiba-tiba jatuh. Dari kejauhan, itu tampak seperti banjir perak. Di depannya, manusia tampak sangat kecil. Ketika tekanan melonjak, wilayah Blood Kill Hall ini benar-benar hancur. Semua bangunan hilang dan bumi tenggelam. Siapapun di bawah alam dewa surgawi berubah menjadi cipratan darah. Para petinggi Akademi Cakrawala Tinggi tercengang melihat ini. Bahkan dengan semua pengalaman mereka, melihat jutaan ahli terbunuh dalam sekejap membuat mereka ngeri. Aula pembunuh darah telah mengumpulkan para ahli dari lebih dari seratus sekte, serta para ahli dari beberapa aula cabang. Tapi begitu saja, mereka dibunuh. Apakah itu primal atau murid biasa? Selama mereka berada di bawah alam dewa surgawi, mereka musnah. Menyaksikan begitu banyak kematian terjadi dalam sekejap adalah pemandangan yang sangat mengejutkan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Petir kemudian jatuh di tubuh Longchen. Ketika itu terjadi, patung dewa itu bergemuruh. Patung En Puda adalah satu-satunya konstruksi yang tersisa di area ini. Longchen membiarkan semburan petir menimpanya. Banjir perak terdiri dari rune petir yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka meledak seperti gunung berapi ketika mereka mengenai tubuhnya. Longchen bisa mengabaikan tingkat petir ini. Tapi Qin Feng tidak bisa. Tubuhnya langsung menjadi berdarah. Namun, dia mengatupkan giginya dan bertahan dengan pahit. Ini adalah kesempatan besar baginya, karena ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Itu adalah kunci untuk sepenuhnya membuka kekuatan darah naga barunya. Saat lebih banyak petir mengalir, bahkan dewa surgawi mulai mencapai batasnya. Meskipun wilayah mereka tinggi, kekuatan tubuh fisik mereka tidak bisa dibandingkan dengan Qin Feng. Di depan kesengsaraan surgawi ini, wilayah mereka tidak ada artinya. Dewa surgawi mulai dihancurkan menjadi masa teror dan penyesalan. Setelah beberapa saat, hanya lebih dari 100 primal divine lord yang masih bisa berkumpul. Mereka berasal dari luar domain ini, dan mereka adalah ahli sejati. Tetapi di depan kesengsaraan surgawi yang menakutkan ini, mereka bahkan tidak berani bergerak atau menghindar. Mereka tidak bisa menolak. Begitu mereka bergerak, itu akan menarik perhatian kesengsaraan surgawi, dan itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Ini adalah kesengsaraan Longchen, jadi kesengsaraan surgawi menargetkannya. Jika mereka membuat gerakan apapun, kesengsaraan akan mengalihkan perhatiannya pada mereka. Kesengsaraan sudah sangat menakutkan sejak awal. Bisakah Longchen benar-benar bertahan? Tanya seorang kepala institut dengan cemas saat dia menatap kesengsaraan surgawi. Itu hanya akan tumbuh lebih kuat. Bab 3192 kamu akhirnya di sini. Kesengsaraan yang mengerikan ini membuat semua orang takut. Terlebih lagi, itu baru saja dimulai. Jika Longchen benar-benar dalam bahaya gagal, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Siapapun yang mencoba pasti akan mati. Itu tidak ada hubungannya dengan seberapa tinggi rana orang itu. Jangan berbicara agar tidak terjebak oleh kesengsaraan surgawi dan mengundang karma, kata Dekan. Mendengar peringatan ini, petinggi akademi lainnya bergidik. Mereka langsung menutup mulut mereka. Karma apapun yang ditangkap oleh Tau Surgawi akan merepotkan. Pada saat ini, petir surgawi mengamuk seperti lautan yang marah. Tempat ini menjadi lautan petir. Para ahli yang tersisa dari blood kill hole seperti perahu kecil yang mencoba bertahan hidup di laut yang mengamuk ini. Mereka tidak berani melarikan diri atau melawan, jadi mereka hanya bisa bertahan dengan pahit. Kin Feng batuk darah. Petir menyambar tubuhnya, hampir mencabik-cabiknya. Dia mencapai batasnya. Dia baru saja menyempurnakan skala terbalik naga resonansi, jadi tubuh fisiknya telah tumbuh sangat kuat. Hanya kekuatan tubuh fisiknya yang melampaui Primal Divine Lord dari blood kill hole. Namun, dia berada di pusat kesengsaraan dengan Longchen. Tekanan yang dia alami jauh lebih besar daripada yang dialami para ahli itu. Saat itu, tirai cahaya muncul di atas tubuh Kin Feng. Seekor naga petir bisa dilihat di dalam penghalang itu, dan itu melahap sebagian petir yang menyerangnya, mengurangi tekanan padanya sampai dia hampir tidak bisa bertahan. Longchen tidak perlu mengatakan apa-apa. Kin Feng juga sadar bahwa setiap detik ekstra yang bisa dia tahan selama kesengsaraan surgawi ini akan sangat bermanfaat baginya. Dia menolak untuk membiarkan dirinya mengakui kekalahan atau jatuh pingsan. Ini adalah keyakinannya. Kesengsaraan surgawi ini bahkan tidak menargetkannya, itu menargetkan bosnya. Jika dia bahkan tidak bisa menahan sedikit kekuatan ini, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk mengikuti bosnya lebih lama lagi? Bai Shishi menyaksikan Kin Feng mengatupkan giginya dan bertahan. Dia menghela nafas di dalam. Seperti yang diharapkan, tidak ada jalan pintas untuk menjadi ahli. Sebelumnya, dia dikejutkan oleh keinginan kuat dan kekuatan mental Kin Feng. Sekarang dia melihatnya menghadapi murka surga, tubuhnya didorong hingga batasnya tetapi masih bertahan. Dia mengerti. Kehendak tahu surgawi seperti pisau yang mengasah keinginan seseorang. Setelah juga melalui kesengsaraan surgawi, dia tahu betapa menakutkannya itu. Selanjutnya, kesengsaraan surgawi Longchen bukanlah kesengsaraan surgawi biasa. Itu seperti hukuman surgawi. Pisau pengasah menjadi palu, jadi itu tidak mengasahnya. Itu memukulnya. Sulit membayangkan betapa hebatnya kekuatan surgawi yang menimpa mereka. Melihat betapa pucatnya para primal Divine Lord itu dan bagaimana mereka bahkan tidak berani bergerak, itu pasti menakutkan. Sekarang Bai Sishi bisa mengerti bagaimana Longchen bisa menolak kehendak raja dunia. Tidak peduli seberapa kuat raja dunia, bisakah mereka melampaui surga. Bai Sishi merasa sedikit menyesal. Jika dia bisa seperti Longchen dan berani menantang kesengsaraan surgawi, dia tidak tahu seberapa kuat keinginannya. Tentu saja, setelah memikirkannya dengan tenang, jika dia gagal, itu akan menjadi akhir dari segalanya. Lebih banyak rune petir mengalir tanpa tanda-tanda melemah. Sebaliknya, mereka hanya tumbuh lebih kuat. Longchen memiliki tubuh bagian atas telanjang dan tangannya terangkat ke langit. Dia sepertinya sedang mandi petir. Meskipun kilat ini liar, itu diserap ke dalam tubuhnya seperti air di tempat tidur air yang kering. Tanda kilat itu berubah dari harimau yang mengamuk menjadi domba yang lembut begitu mereka berada di tubuhnya. Mereka secara bertahap bergabung ke dalam daging dan darahnya. Setelah darah naga mengubah tubuhnya, dia sekarang berkali-kali lebih kuat. Selanjutnya, darah naga emas berangsur-angsur berubah, dari emas menjadi merah. Tetapi ketika menjadi merah, ia tumbuh lebih aktif dari sebelumnya. Longchen tidak tahu mengapa hal seperti itu akan terjadi. Yang dia tahu hanyalah bahwa ini adalah hal yang baik. Melalui pembaptisan kesengsaraan surgawi ini, darah esensi naga emas akan benar-benar menjadi satu dengan tubuhnya. Saat dia menyedot petir ini, jutaan naga petir kecil berenang di udara. Mereka terus-menerus menyerap petir. Namun, Lei Long hanya menyerapnya sedikit demi sedikit. Takut itu akan mempengaruhi Longchen jika terlalu banyak diserap. Selanjutnya, Lei Long juga mengendalikan intensitas petir yang mengalir di Kinfeng, tidak membiarkannya melampaui batasnya. Longchen mengatakan bahwa pesta besar akan datang nanti, jadi tidak perlu terburu-buru. Tiba-tiba, kekosongan bergetar dan bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menyerang Longchen. Beberapa dari mereka adalah ras manusia dengan pakaian aneh, tetapi ada juga semua jenis binatang. Ada naga, phoenix, monster goblin, iblis liar, binatang iblis, dan banyak lagi. Banyak dari mereka adalah hal-hal yang belum pernah dilihat orang sebelumnya. Bentuk kehidupan itu meraung dan menyerang Longchen seolah-olah di alah yang membunuh mereka ketika mereka masih hidup. Aura kebencian meletus. Seolah-olah gerbang neraka telah dibuka. Kesengsaraan surgawi telah memanifestasikan roh-roh orang mati yang marah. Ini semua adalah makhluk hidup yang dia bunuh dalam hidupnya. Seru Bai Zantang. Legenda mengatakan bahwa mereka yang telah membunuh terlalu banyak orang akan memiliki kesempatan untuk menghadapi manifestasi seperti itu selama kesengsaraan surgawi mereka. Bentuk kehidupan yang telah dibunuh akan terwujud selama kesengsaraan untuk membalas dendam pada pembunuh mereka. Dikatakan bahwa manifestasi kesengsaraan surgawi ini dihubungkan oleh karma tao surgawi. Bentuk kehidupan yang kesal ini menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi untuk menyamai kekuatan orang yang mengalami kesengsaraan. Biasanya, manifestasi seperti itu menyatakan bahwa orang yang mengalami kesusahan pasti akan dibunuh. Kesengsaraan seperti itu tidak hanya sulit untuk bertahan hidup. Itu praktis tidak mungkin untuk dikalahkan. Bentuk kehidupan ini terus mengalir tanpa batas. Mereka dengan mudah melampaui miliaran. Bahkan para ahli blood kill hole terpengaruh. Namun, para ahli blood kill hole tidak menyerang balik. Seseorang telah memanggil penghalang energi surgawi, hanya untuk dihancurkan. Bentuk kehidupan yang tampak seperti kerangka manusia yang memegang pedang raksasa menebas pertahanannya dan menyerang, menyebabkan dia batuk darah. Bentuk kehidupan ini tertutup petir, dan serangan mereka mengandung kekuatan surga. Bahkan primal, yang mampu memblokir serangan, tidak dapat memblokir kehendak surga yang menyerang mereka juga. Akibatnya, pikiran orang itu hampir hancur. Nyanyikan sutra surgawi, panggil perlindungan surgawi. Petik 2 Seseorang dari blood kill hole berteriak, dan semua orang mulai bernyanyi pada saat yang sama. Setelah itu, dahi mereka terbelah, dan darah mengalir keluar, mengembun menjadi rantai yang menghubungkan mereka semua. Patung Dewa En Puda bersinar. Pada saat ini, tanda surgawi muncul di dadanya. Cahayanya bergabung dengan rantai darah itu, dan mata tertutup patung itu terbuka. Aura En Puda terwujud. En Puda, kamu akhirnya di sini. Aku ingin bertanya padamu, bagaimana perasaanmu sekarang? Long Chen tersenyum saat dia melawan serangan makhluk hidup itu dengan pedang petir. Bab 3193 menemani sampai akhir. Long Chen membantai makhluk hidup yang menyerang dengan pedang petirnya. Pada saat ini, jutaan naga petir tidak lagi menahan diri. Mereka tumbuh lebih besar dan mulai melahap bentuk kehidupan petir. Bentuk kehidupan itu tidak memiliki keinginan sendiri. Yang mereka inginkan hanyalah membunuh Long Chen. Namun, mereka tidak tahu bagaimana menyerang Lei Long karena itu juga merupakan roh petir. Mereka hanya berjuang tetapi tidak melawan Lei Long. Akibatnya, Lei Long memiliki keuntungan besar atas mereka dan dengan gila-gilaan membantai mereka. Bentuk kehidupan petir yang tak terhitung jumlahnya terus turun, tetapi naga petir melahap mereka. Pada saat mereka berhasil, hanya sedikit yang berhasil mencapai Long Chen, dan dia dapat membunuh mereka dengan mudah. Semuanya terkendali. Dia bahkan memiliki ruang untuk memusuhi En Puda. Ketika patung Dewa En Puda membuka matanya, aura dewanya terbentang. Roh surgawinya telah dipanggil oleh panggilan para dewa surgawi itu, yang memungkinkan dia untuk memiliki patung ini. Long Chen, kamu mencari kematian. Ketika En Puda melihat kehancuran di depannya, dia terkejut dan marah. Pasukan elit Aula Pembunuh Darah telah dimusnahkan, dengan hanya beberapa orang yang bertahan. Hal yang paling tak tertahankan adalah patung Dewanya memiliki dua percikan air seni di kepalanya. Ini adalah penghinaan yang luar biasa baginya. Sebagai hasil dari kemarahannya, kekuatan surgawinya dilepaskan. Kehendak Raja Dunia mengamuk, dan itu menyebabkan kesengsaraan surgawi bergidik. Akibatnya, tekanan surgawi yang lebih kuat dan lebih menakutkan jatuh. Semua primal Divine Lord itu batuk darah, retakan menutupi seluruh tubuh mereka. Itu sama untuk Qin Feng. Kekuatan surgawi yang tiba-tiba ini tidak ada hubungannya dengan kilat. Itu adalah sesuatu yang secara langsung menargetkan surat wasiat, jadi Qin Feng merasa seperti dia akan runtuh kapan saja. Bahkan patung En Puda menjadi tertutup retakan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan surga tidak akan membiarkan siapapun memprovokasinya, bahkan Raja Dunia sekalipun. Kau lah yang mencari kematian, saya bilang untuk tidak memprovokasi saya, tetapi tampaknya Anda tidak mendengar saya dengan jelas. Anda ingin bermain game ini dengan saya. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki keuntungan karena Anda telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal trik semacam ini, Boss Long San adalah leluhur sejati. Jika Anda ingin bermain, saya akan menemani Anda sampai akhir. Anda pikir Anda hanya mencoba untuk menjadi badas kali ini juga. Apakah Anda masih menginginkan warisan surgawi Anda? Apakah kamu masih peduli dengan bidak catur ini? Ejek Long Chen tanpa rasa takut. Segala sesuatu yang terjadi saat ini tampaknya sesuai dengan harapan Long Chen. Pakar Akademi menghela nafas di kejauhan. Ketika orang ini mau, dia bisa menghitung semuanya dengan sempurna. En Puda tertangkap sekarang. Jika dia berani menggunakan energi surgawinya, itu akan dianggap melawan kesengsaraan surgawi. Kemurkaan surga tidak hanya akan membunuh dewa-dewa primal itu, tetapi juga akan menghancurkan roh dan patung dewanya. Itu akan menghapus semua akumulasi keberuntungan karma yang telah dia bangun selama puluhan ribu tahun di domain pembengkakan surgawi. Selain itu, yang paling menakutkan dari semuanya, mencoba membunuh Long Chen dalam kesengsaraannya akan dianggap sebagai gangguan dari kesengsaraan. Karma pasti akan dicatat oleh kesengsaraan. Kecuali jika dia tidak berencana untuk mengalami kesengsaraan lagi dalam kehidupan ini, karma akan diselesaikan pada saat dia maju lagi. Kemungkinan besar akan merenggut nyawanya. Anak muda ini benar-benar terampil, uji seorang kepala institut. Menjelang akhir, dia tidak menyebutkan nama Long Chen secara khusus untuk menghindari karma. Namun, semua orang tahu bahwa dia sedang membicarakannya. Enpuda adalah raja dunia, sosok besar bahkan ketika menghitung dunia abadi secara keseluruhan. Namun, dia telah diganggu oleh seorang junior seperti Long Chen sampai-sampai dia bahkan tidak berani membalas. Jika posisinya ditukar dan mereka yang berada di posisi Enpuda, mereka juga tidak akan berani melakukan apapun. Lagi pula, ada bahaya kehilangan nyawa mereka hanya untuk membunuh seorang murid alam api surgawi. Itu bukan kesepakatan yang bagus untuk raja dunia. Long Chen, apakah kamu tahu konsekuensi dari tindakanmu hari ini? Desis Enpuda, dia tidak lagi berani berteriak atau melepaskan keinginannya dengan suaranya lagi. Meskipun amarahnya meluap, dia menahan diri. Konsekuensinya, Long Chen mencibir, Tidak, ini baru permulaan. Saya sudah memperingatkan Anda lebih dari sekali untuk tidak memprovokasi saya. Anda berpikir bahwa hanya karena Anda adalah raja dunia, Anda adalah makhluk tertinggi. Anda sama seperti murid Anda. Anda pikir Anda bisa dengan bebas mengambil nyawa orang lain tanpa hukuman. Anda berpikir bahwa tangan Anda menutupi langit. Kemudian datang. Langit tepat di atas Anda. Hanya mencoba untuk gerhana mereka. Saya, Long Chen, tidak lebih dari seorang prajurit tanpa nama. Adapun Anda, Anda adalah raja dunia yang perkasa. He he, betapa menyesalnya prajurit kecil tanpa nama seperti itu bisa membuatmu tak berdaya. Jika Anda ingin bermain dengan bos Long San, maka bos Long San akan mempermainkan Anda sampai mati. Seperti yang saya katakan, ini baru permulaan. Mari terus bermain. Aku akan menemanimu ke surga atau neraka. Long Chen dipenuhi dengan kebencian terhadap En Puda. Raja dunia yang begitu kuat benar-benar menggunakan cara tercelah seperti itu untuk melawannya. Tidak heran dia disebut En Puda Dewa Pembunuh yang hina. Dia hina ke puncak. Dia telah menggunakan kehidupan murid-murid yang tidak bersalah dari Akademi Cakrawala Tinggi melawan Long Chen, bahkan menyalahkannya. Itu membuatnya sangat marah. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi, dengus En Puda. Dia tidak lagi mengatakan apa-apa karena amarahnya telah mencapai batas. Dia takut bahwa kehendak kemarahan dalam suaranya akan memprovokasi Tau Surgawi dan mempercepat kematian murid-murid Dewa Surgawinya yang bertahan. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menghabiskan energi iman patung dewanya untuk membantu mereka melawan kekuatan kesengsaraan surgawi. Mudah-mudahan, dia bisa membantu mereka melewati kesengsaraan ini. Bahkan sebagai Raja Dunia dengan kekuatan besar, dia tidak berani melawan kesengsaraan surgawi. Itu akan menimbulkan karma terhadapnya. Seperti yang dikatakan Long Chen, dia benar-benar tidak berdaya. Kekosongan bergemuruh, sementara semakin banyak bentuk kehidupan yang menakutkan turun. Semua makhluk hidup itu memiliki aura kebencian yang mengjulang tinggi dan meraung seperti iblis dari neraka mencari kehidupan Long Chen. Aku bisa membunuhmu sekali, jadi aku bisa membunuhmu berkali-kali. Long Chen mengenali bentuk kehidupan ini dari yang dia bunuh di benua surga bela diri. Mereka semua tumbuh jauh lebih kuat dalam kesengsaraan ini, tetapi dia masih tak kenal takut. Pedang petirnya menari, membantai mereka. Seorang ahli tanpa rasa takut tidak akan memiliki hati setan. Bahkan 10 ribu kesengsaraan tidak akan meninggalkan noda di hati dao mereka. Ini adalah pejuang sejati. Bai Zantang menyaksikan dengan pujian saat Long Chen menghadapi makhluk hidup itu dengan percaya diri. Dia stabil seperti batu besar. Kesengsaraan berlanjut selama beberapa jam. Seiring berjalannya waktu, Bai Zantang dan yang lainnya semakin terkejut. Berapa banyak bentuk kehidupan yang Long Chen bunuh dalam hidupnya? Bagaimana itu belum dilakukan? Setelah 6 jam, tidak ada lagi bentuk kehidupan yang muncul. Semua bentuk kehidupan yang telah dibunuh Long Chen dalam kehidupan ini telah muncul di depannya sekali lagi. Para ahli Akademi Cakrawala Tinggi tercengang, tidak dapat membayangkan bagaimana Long Chen telah membunuh begitu banyak bentuk kehidupan. Dia seperti tukang daging setan. Pada saat ini, pedang tajam muncul dan tergantung di bawah awan kesusahan surgawi. Aura tajam mereka mengiris ruang di sekitarnya, meninggalkan retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ketika jutaan pedang itu muncul, para dewa surgawi dengan cepat ditebang menjadi ketiadaan. Bahkan dengan kehadiran En Puda, dia tidak bisa melindungi mereka. Long Chen, aku, En Puda, akan mengingat ini. Semoga, Anda tidak mati karena kesengsaraan surgawi Anda hari ini. Petik 2 Saat suara dingin En Puda terdengar di udara, cahaya dewa pada patungnya meredup. Karena dia tidak bisa melindungi murid-murid itu, maka dia tidak perlu tinggal di sini lagi. Saat itu, semburan pedang tajam menenggelamkan Long Chen. Bab 3194 Pedang Hitam Ini adalah pilihan empat puncak. Seorang kepala institut berteriak kaget. Pedang tajam itu berisi semua esensi dan atribut dari 10 ribu tao di dalam langit dan bumi. Ini harus menjadi segmen terakhir dari kesengsaraan surgawi. Namun, mengapa itu berbeda dari kesengsaraan orang lain? Orang lain memiliki rune dao surgawi mereka yang tersembunyi di kehampaan. Tapi di sini, rune dao surgawi disembunyikan di dalam pedang tajam. Setiap pedang mengandung kekuatan penghancur. Bahkan kepala institut merasa takut terhadap mereka. Qin Feng, fokus! Teriak Long Chen. Ini adalah saat terakhir. Qin Feng harus bertahan. Bos, aku bisa bertahan. Visi Qin Feng mulai kabur. Rasanya seperti neraka tak berujung mendekatinya. Tekanan ini hampir membuat keinginannya runtuh. Adapun suara Long Chen, sepertinya seperti bisikan angin di telinga Qin Feng. Tubuhnya bergidik saat dia memusatkan kekuatan terakhirnya untuk tetap sadar. Jutaan naga petir berkumpul, mengembun menjadi satu naga raksasa yang melilit Long Chen dan Qin Feng. Namun, bahkan tubuh gabungannya tampak lemah di depan pedang tajam itu. Mereka dengan mudah menembus tubuhnya, meninggalkan lubang raksasa. Untungnya, itu membungkus dirinya di sekitar mereka dalam beberapa lapisan, dan beberapa dari pedang petir itu meledak di dalam tubuhnya. Long Chen mengamati pedang itu. Dia kemudian tiba-tiba bergerak. Tangannya terulur empat kali. Empat dari pedang itu ditangkap oleh Long Chen dan ditikam ke tubuh Qin Feng. Akibatnya, tubuhnya menjadi retak dan hampir hancur. Sama seperti itu, Long Chen meraih Qin Feng dan mengirimnya terbang seperti bola meriam. Arah itu adalah tempat Ibu Bai Xiaole dan yang lainnya berada. Ibu Bai Xiaole buru-buru membentuk segel tangan. Ketika Qin Feng mencapai tepi kesengsaraan surgawi, ruang berputar dan dia diangkut tepat di depan mereka. Kesengsaraan surgawi sedang mengejar. Para kepala institut berteriak. Awan kesusahan di langit bergemuruh, bersiap untuk menyebar ke arah mereka. Ledakan. Tepat pada saat ini, Long Chen menyerbu ke langit dengan kilat mengamuk di atas pedang hitamnya. Sebuah gambar pedang raksasa merobek awan kesusahan. Tampaknya marah oleh Long Chen, mereka mengabaikan Qin Feng. Saat jangkauan kesengsaraan menyusut, kekuatan pedang petir yang menghujani Long Chen langsung meningkat. Namun, yang lain tidak punya waktu untuk melihat Long Chen. Mereka harus menyembuhkan Qin Feng, yang berada di ambang kematian. Saat ini dia hanya memiliki setengah nafas kehidupan lebih dari orang mati. Darah, daging, tendon, tulang, dan semuanya adalah rune peringkat tujuh. Apakah Long Chen ingin dia mati? Bai Zantang memeriksa empat lubang berdarah di tubuh Qin Feng. Ada empat rune ungu berbeda yang disegel di dalamnya. Dia benar-benar telah memberi Qin Feng empat peringkat tujuh rune sekaligus dengan sifat serupa. Ini tidak berbeda dengan pembunuhan, bukan? Berhenti membuang-buang kata-kata dan sembuhkan dia. Dia benar-benar akan mati seperti itu. Desak ibu Bai Zantang buru-buru mulai bekerja. Berkat upaya gabungan semua orang, mereka berhasil melindungi kehidupan Qin Feng. Namun, ketika sampai pada keempat rune daosurgawi di tubuhnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa membiarkannya perlahan menyerapnya. Selama waktu ini, Qin Feng mungkin harus menderita sedikit rasa sakit. Tapi itu semua sepadan. Hanya setelah Qin Feng diselamatkan, mereka kembali ke Long Chen. Tanda naga telah muncul di pedang hitam Long Chen, dan itu ditutupi oleh kilat liar. Pedang petir itu sedang diretas. Lei Long telah menggabungkan kekuatannya menjadi pedang hitam, membantu Long Chen melawan kesengsaraan surgawi. Meski begitu, pedang petir yang tak terhitung jumlahnya terus menyerang tubuh Long Chen. Pedang itu menusuk tubuhnya dan meledak. Kekuatan mereka cukup mudah untuk membunuh Dewa Surgawi karena setiap pedang mengandung kehendak penghancur. Itu tidak seperti kesengsaraan surgawi orang lain di mana rune daosurgawi adalah hadiah untuk melewati kesengsaraan. Tidak ada pilihan seperti itu untuk dibuat Long Chen. Semua rune daosurgawi hanya mencoba membunuhnya. Karena mereka, Long Chen dengan cepat berlumuran darah. Beberapa dari rune itu berkedip dengan rasa dingin tujuh warna yang langsung menembus tubuhnya. Rune surgawi daosurgawi peringkat puncak. Ketika mereka melihat cahaya tujuh warna, mereka tahu bahwa itu adalah manifestasi dari rune daosurgawi peringkat puncak. Namun, pedang petir itu terlihat sama dengan yang lain. Hanya ketika mereka menembus tubuh Long Chen atau memukul pedangnya, mereka akan mengungkapkan cahaya mereka. Seolah-olah mereka menyembunyikan diri. Tiba-tiba, Long Chen meraung dan mengangkat pedangnya. Dengan tidak ada yang menghalangi jalan mereka, pedang itu menembus tubuhnya. Setelah itu, gambar pedang raksasa merobek langit. Membagi surga. Pedang Long Chen jatuh. Tiba-tiba, di antara pedang yang tak terhitung jumlahnya itu muncul pedang petir hitam. Apa itu? Kenapa hitam? Tidak ada catatan tentang hal seperti itu. Kepala institut berseru kaget. Mereka belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu. Ledakan. Pedang hitam bertabrakan dengan pedang hitam. Ketika riak hitam menyebar dari titik tabrakan, pedang petir lainnya hancur berantakan. Kekuatan pedang hitam itu benar-benar menakutkan. Tabrakan itu mengguncang bagian dalam Long Chen dan membuat lengannya mati rasa. Lei Long, cepatlah. Kelangsungan hidup saya tergantung pada Anda. Transmisi Long Chen. Pada saat yang sama, energi kehidupan ruang kekacauan utama mengalir ke tubuhnya. Lei Long dengan gila-gilaan menyerap rune petir di udara. Hanya ketika itu cukup kuat, Long Chen dapat menahan kekuatan petir hitam itu. Kalau tidak, dia akan terbunuh oleh kesengsaraan ini. Dia baru saja menjatuhkan pedang hitam pertama ketika pedang hitam lain muncul di belakangnya. Tidak memberinya waktu untuk menghindar, itu menembus punggung dan dadanya, meninggalkan lubang berdarah seukuran mangkuk. Apa ini? Bai Shishi mulai panik. Pedang hitam itu mengandung kekuatan penghancur, dan mustahil untuk mengetahui jenis rune apa yang dikandungnya. Ada aura menakutkan dan menyeramkan di atas mereka. Itu bukan sesuatu yang seharusnya muncul dalam kesengsaraan surgawi. Tidak ada yang menjawabnya karena tidak ada yang tahu apa yang diwakili oleh pedang hitam itu. Aura jahat membuat mereka merinding. Hanya dekan yang tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat pedang hitam itu. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bab 3195 Krisis Hidup dan Mati Dada Long Chen tertusuk, dan kilat hitam masih tertinggal di atas lukanya. Aura jahat itu bahkan membuat Bai Zantang dan yang lainnya merinding. Ini adalah semacam kekuatan yang tidak diketahui. Bagaimana hal seperti itu bisa muncul dalam kesengsaraan surgawi. Namun, ekspresi Long Chen masih benar-benar tenang saat dia menghadapi pedang petir hitam itu. Dia tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Melihatnya seperti ini, Ibu Bai Xiaoleh sekarang mengerti mengapa dia mengatakan bahwa dia sangat akrab dengan ini. Bilah Long Chen yang tertutup petir menebas pedang hitam berulang kali. Dengan setiap bentrokan, riak akan menyebar dan menghancurkan pedang petir lainnya. Bahkan pedang rahasia peringkat puncak tidak ada apa-apanya di depan pedang hitam itu. Pedang petir hitam itu sepertinya berasal dari neraka. Mereka jahat dan mendominasi. Tampaknya mereka tidak akan beristirahat sampai Long Chen terbunuh. Selanjutnya, setiap pukulan sangat berat dan membutuhkan semua kekuatan Long Chen untuk menerima. Akibatnya, retakan bisa terlihat di sekujur tubuhnya. Untungnya, ruang kekacauan utama dipenuhi dengan pohon surgawi Yayasan Kayu yang menawarkannya sejumlah besar energi kehidupan. Karena mereka, dia cepat sembuh. Tak perlu dikatakan bahwa pohon surgawi Yayasan Kayu benar-benar kuat. Bahkan cedera dari tau surgawi bisa langsung disembuhkan dengan energi kehidupan mereka. Tanpa mereka, Long Chen pasti sudah lama mati. Pada saat ini, kekosongan bergetar dan pedang petir hitam lainnya muncul. Tiga pedang hitam kemudian berkelok-kelok di udara, berulang kali menyerang Long Chen. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat menghancurkannya. Hati semua orang tercekat. Jika pedang hitam itu tidak patah, maka mengingat mereka berada dalam kesusahan surgawi, mereka akan memiliki pasokan energi yang tak ada habisnya. Tapi Long Chen akan kehabisan energi cepat atau lambat. Tiga pedang hitam menari-nari di sekelilingnya, dan Long Chen bertarung sengit melawan mereka. Adapun pedang petir lainnya, dia tidak lagi punya waktu untuk repot dengan mereka. Selama mereka tidak menyerangnya di bagian vitalnya, dia membiarkan mereka menyerangnya. Dia membutuhkan semua perhatiannya pada pedang hitam itu. Meskipun pedang yang berisi rune peringkat tujuh bisa menembus kulitnya, pedang itu tidak bisa menjadi ancaman mematikan baginya. Dia hanya harus sedikit lebih berhati-hati dengan rune tujuh warna peringkat puncak dan menghindari dipukul di bagian vitalnya. Adapun pedang peringkat enam dan di bawahnya, mereka bisa diabaikan. Tapi meski begitu, ada terlalu banyak pedang petir peringkat tujuh dan peringkat puncak. Mereka berulang kali melukainya. Orang lain akan bermimpi mendapatkan rune peringkat puncak. Namun, rune Dao Surgawi itu sekarang adalah pedang yang mencoba mengambil nyawanya. Para petinggi akademi tidak tahu apakah ini adalah bagaimana kesengsaraannya seharusnya, atau apakah itu karena dia terus-menerus memprovokasi Dao Surgawi, menyebabkan mereka melepaskan hukuman Surgawi ini. Bagaimanapun, mereka belum pernah melihat kesengsaraan yang begitu mengerikan sebelumnya. Selanjutnya, mereka hanya berani menonton dan tidak berusaha merekamnya. Itu mungkin langsung dirasakan oleh Dao Surgawi. Bahkan jika tindakan itu tidak segera dihukum, hal itu dapat menyebabkan pembalasan karma bagi mereka di kemudian hari. Bahkan mungkin berimplikasi pada keberuntungan karma keluarga mereka, yang mengakibatkan garis keluarga mereka akan berakhir. Kesengsaraan Surgawi seperti itu tidak dapat dicatat. Siapapun yang mencoba tiba-tiba akan mulai menghadapi semua jenis kemalangan. Mereka pasti tidak akan memiliki akhir yang baik, dan siapapun yang terikat dengan mereka mungkin juga akan terpengaruh. Jadi, hal seperti itu hanya bisa ditularkan dari mulut ke mulut. Seiring berjalannya waktu, hal seperti itu akan menjadi cerita yang diragukan kebenarannya. Namun, kilat hitam ini sepertinya semacam tabu, jadi mereka hanya berani melihat. Mereka bahkan tidak berani menyebarkan berita ini, takut akan membawa semacam karma buruk. Tiba-tiba, baut hitam lain muncul di udara. Saat Long Chen bertarung dengan tiga pedang hitam pertama, pedang keempat menebas tubuh Long Chen tanpa peringatan sama sekali. Long Chen hampir terbelah dua dan darah beterbangan di udara. Perutnya hampir kosong. Bai Shishi dan yang lainnya menutup mulut mereka, hampir menangis. Long Chen hanya sedikit menjauh dari kematian. Betapa dekat, hati Long Chen bergetar. Untungnya, dia telah siap untuk ini dan telah meminta Lei Long menempatkan lapisan petir di atas tulangnya. Lapisan petir ini berwarna hitam. Itu adalah kekuatan yang baru saja mulai diserap Lei Long dengan memblokir serangan pedang hitam ini. Long Chen dengan cepat mengeluarkan energi dari pohon surgawi Yayasan Kayu untuk menyembuhkan. Tapi setelah itu, ekspresinya berubah. Kali ini, lukanya terlalu parah. Pohon surgawi Yayasan Kayu mulai menunjukkan tanda-tanda layu. Dengan kata lain, lebih banyak energi kehidupan yang dia keluarkan mungkin akan membunuh mereka. Jika dia mengambil luka lain seperti itu, mungkin butuh semua energi mereka yang tersisa untuk pulih darinya. Maka akan sulit untuk menghindari kematian. Aku tidak bisa terus seperti ini. Long Chen merasakan perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia akan mati jika terus seperti ini. Lei Long, bantu. Long Chen berteriak di dalam. Saat satu pedang hitam terbang, Long Chen mengayunkan pedangnya, menghalanginya. Pada saat yang sama, krune petir hitam muncul di telapak tangan kirinya. Dia menyambar pedang. Saat dia meraih pedang hitam, kekosongan bergetar bersama dengan lengan Long Chen. Setelah itu, daging lengannya terlempar sampai ke tulang. Krune hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atas tulangnya dan kemudian membentuk rantai yang mengikat pedang hitam ke tangannya. Pada saat itu, kehendak tau surgawi mengalir ke laut pikirannya. Kekuatan yang memancar mencoba menguasai lautan pikirannya dan menghancurkannya. Tapi kemudian, gerbang surgawi di lautan pikirannya terbuka. Bintang gerbang surgawi berkobar seolah-olah telah diganggu oleh kilat hitam dan energi misterius yang mengalir ke lautan pikirannya diserap olehnya. Pada saat yang sama, Feng Fu Long Chen, Aliot, Life Fate, Enlightenment Palace, dan Netergate Stars juga menyala. Setiap bintang memiliki rune petir hitam yang muncul di atasnya. Setelah itu, enam bintang muncul di belakang Long Chen, menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan yang tak tertahankan kemudian meletus, menghancurkan semua pedang di udara. Namun, setelah sekejap, kenam bintang itu menghilang tanpa jejak. Seolah-olah itu tidak lebih dari ilusi. Adapun pedang hitam, itu lolos dari genggamannya. Long Chen merasa tubuhnya telah berubah, tetapi dia tidak tahu apa perubahan itu. Lei Long Long Chen tiba-tiba membentuk segel tangan. Sebuah pusaran air kemudian muncul di atas tangannya. Seni memanggil petir. Pedang yang hancur meninggalkan rune petir yang tersisa di udara. Mereka langsung tersedot ke pusaran petir Long Chen. Pada intinya, tanda kilat berangsur-angsur tumbuh lebih terang. Tiba-tiba, raungan yang menggetarkan surga terdengar. Naga petir raksasa kemudian muncul di dunia, memancarkan kekuatan naga yang tak ada habisnya. Bab 3196 Mata Api Penyucian, Seni Penyegelan Long Chen telah mengambil risiko mengambil salah satu pedang petir hitam itu dan mencoba menyerapnya. Itu karena hanya sekali Lei Long telah menyerap cukup banyak petir hitam ini yang akan mampu melindunginya darinya. Jika tidak, bahkan dengan kemampuan penyembuhan pohon surgawi Yayasan Kayu, dia masih akan mati. Namun, dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Pedang petir belum diserap, tetapi rune ane telah muncul di enam bintang untuk sesaat. Selain itu, Six Star Battle Armor telah terwujud dengan sendirinya. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang telah diaktifkan, tapi selain pedang hitam itu, sisanya hancur. Karena dia tidak dapat menyerap pedang hitam, dia segera beralih untuk menyerap semua pedang petir yang hancur itu. Rune mereka dengan cepat diserap oleh Lei Long. Lei Long dengan gila melahap semua rune itu, dan kekuatannya langsung melonjak. Naganya mungkin mengguncang langit. Biasanya, Lei Long tidak dapat menyerap begitu banyak sekaligus, tetapi pedang petir yang hancur itu telah kehilangan keinginan mereka sendiri dan tidak melawan saat mereka diserap. Kekuatan petir Lei Long langsung melonjak ke tingkat yang tidak bisa dipahami. Saat itu, empat pedang hitam menusuk ke arah Long Chen sekali lagi. Mereka langsung terbang ke arahnya. Karena Tau Surgawi telah menguncinya, tidak ada tempat baginya untuk lari. Lei Long meraung, dan cakar naga yang lebih besar dari gunung bertabrakan dengan keempat pedang hitam itu. Bumi terkoyak oleh cakarnya, namun, keempat pedang hitam itu tampaknya mampu mengabaikan kekuatan Lei Long, berenang melalui tubuhnya seperti ikan di dalam air. Ledakan Long Chen sekali lagi diblokir dengan seluruh kekuatannya, hanya untuk lengannya hampir hancur. Dia dikirim terbang. Lei Long, jangan lawan mereka. Bergabunglah dengan saya, teriak Long Chen. Dia melihat bahwa keempat pedang hitam itu menyerap sebagian energi Lei Long ketika mereka menembus tubuhnya, sementara serangan Lei Long sama sekali tidak efektif. Ini sepertinya masalah kualitas. Meskipun Lei Long baru saja menyerap sejumlah besar kekuatan petir, itu tidak menutupi celah di alam. Lei Long langsung menghilang, mentransfer semua kekuatannya ke Long Chen. Akibatnya, armor pertempuran pencahayaan muncul di tubuh Long Chen. Pedang hitamnya berkedip dengan kilat hitam. Dengan Lei Long mendukungnya, dia mampu mengurangi kerusakan yang dilakukan pedang hitam itu. Bahkan jika mereka berhasil menyerang tubuhnya, perlindungan armor petir akan mencegah luka besar. Keyakinan Long Chen meningkat. Dengan armor pertempuran petir ini, dia bisa sangat mengurangi jumlah energi kehidupan yang digunakan. Seperti ini, masih ada harapan. Saat itu, pedang hitam kelima muncul. Ketika itu terwujud, awan kesusahan di langit menyusut. Setelah itu, pedang ke enam muncul, dan setengah dari awan kesusahan menghilang. Akhirnya, awan kesusahan yang tersisa bergetar dan menyusut, berubah menjadi pedang ke tujuh. Tiga pedang terakhir telah menyerap semua kekuatan kesengsaraan. Yang terakhir khususnya memiliki kekuatan surgawi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ketika datang untuk Long Chen, dia tidak dapat memblokirnya dan dikirim terbang, meretas darah. Bahkan armor tempur petirnya berada di ambang kehancuran. Lei Long buru-buru memadatkan baju besi lagi, tetapi ekspresi Long Chen berubah. Lei Long sudah melakukan yang terbaik untuk menyerap kilat hitam ini, tetapi kilat hitam itu sulit diserap. Bahkan sampai saat ini, jumlah yang berhasil diserap Lei Long tidak mampu menandingi pedang petir ini. Tiga pedang petir terakhir tampaknya memiliki kekuatan dua kali lipat dari setiap pedang sebelumnya. Oleh karena itu, pedang ke tujuh adalah sesuatu yang bahkan membuat Long Chen bergetar. Itu bukan sesuatu yang dia bisa bertahan. Pedang hitam mengandung kekuatan penghancur dan kehendak Tao Surgawi. Itu memiliki efek penekan mutlak pada tubuh fisik, jiwa, pikiran, dan kehendak seseorang. Orang lain tidak akan mampu menahan pedang pertama. Pikiran mereka akan hancur. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat seseorang, bagaimana mereka bisa melawan surga. Bai Shishi dan yang lainnya menonton dengan cemas. Tiga pedang terakhir secara khusus membuat jiwa mereka terluka hanya dengan melihat mereka. Kesengsaraan surgawi seperti itu tidak mungkin untuk dilewati. Long Chen terus bertarung melawan serangan tujuh pedang. Armor petirnya terus-menerus pecah. Dia batuk darah, tubuhnya diambang kehancuran. Pohon surgawi yayasan kayu di ruang kekacauan utama secara bertahap layu. Mereka akhirnya mencapai titik di mana mereka tidak bisa lagi menyembuhkan luka-lukanya. Dia berpikir untuk menggunakan ruang kekacauan utama. Mungkin dia bisa menarik pedang ini ke ruang kekacauan utama. Tapi dia tidak melakukan itu pada akhirnya. Ruang kekacauan utama adalah untuk menggambar objek fisik. Pedang petir ini adalah manifestasi dari hukum langit dan bumi. Mereka tidak memiliki tubuh yang sebenarnya untuk ditarik. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Long Chen merasakan keputusasaan seperti itu. Dia telah menghabiskan segalanya. Lei Long tidak dapat menyerap energi hitam ini dengan cukup cepat. Dan Huo Long tidak dapat membantu dalam skenario ini. Ruang kekacauan utama juga kehabisan energi kehidupan. Aku benar-benar akan mati seperti ini. Saya hanya bisa bertaruh. Long Chen tiba-tiba mengatupkan giginya. Dia merobek penutup mata di mata kirinya. Dan tiba-tiba terbuka. Tanda tiga murid bunga muncul di mata itu. Fluktuasi hitam keluar darinya. Itu seperti lubang hitam yang menyedot semua benda di langit dan bumi. Tiga kelopak bunga muncul di udara dan di pelintir. Pedang petir hitam tersedot ke dalam kekosongan itu. Tujuh pedang petir bergidik. Mencoba melepaskan diri dari ikatan tiga murid bunga. Pada saat ini, rasa sakit yang tajam mendera mata Long Chen. Dia merasa seperti akan meledak. Namun, ini adalah satu-satunya harapannya. Bahkan jika matanya belum sepenuhnya sembuh, dia harus menggunakannya. Saat langit dan bumi bergemuruh, sepuluh ribu tau runtuh. Seluruh dunia seperti cermin yang hancur karena tertutup retakan. Tanda hitam di langit berputar dan energi hitam menyebar darinya. Itu jahat dan liar. Tiba-tiba, Long Chen merasa seperti pintu dibuka di dalam tubuhnya, dan semacam energi misterius terbangun. Tanda tiga murid bunga tiba-tiba menyusut seukuran ujung peniti. Setelah itu, tujuh pedang hitam menghilang dan darah mengalir dari mata Long Chen. Tujuh pedang juga muncul di tanda tiga murid bunga di matanya. Ini adalah seni penyegelan. Long Chen sangat senang. Dia masih tidak tahu kekuatan tersembunyi macam apa yang dimiliki oleh mata api penyucian. Namun, hari ini, dengan menggunakannya, dia berhasil menyegel ke tujuh pedang hitam itu. Darah terus mengalir dari mata kirinya. Tetapi bahkan semua rasa sakit yang dia alami tidak menghilangkan kegembiraannya. Dia tidak berharap untuk secara tidak sengaja berhasil. Long Chen menutup mata kirinya dan memasang kembali penutup matanya. Kesengsaraan surgawi akhirnya berakhir. Saat dia menghela nafas, ekspresinya berubah. Pada saat ini, dalam kondisi terlemahnya, dia merasakan energi aneh yang mencoba mengekstrak energi jiwa darahnya. Dia sangat marah. Benda legendaris itu akhirnya bergerak, dan ia juga menginginkan bagian dari dirinya. Long Chen hendak melawannya ketika sebuah suara terdengar di benaknya. Biarkan dia menyerapnya. Bab 3197 menabur benih. Long Chen terkejut. Itu adalah suara ahli naga. Senior. Tanam benih di musim semi, tuai panen di musim gugur. Suara itu terdengar sekali lagi sebelum kehadirannya menghilang. Setelah itu, tidak peduli bagaimana Long Chen memanggil, tidak ada jawaban yang kembali. Long Chen memiliki banyak pertanyaan tentang bagaimana keadaan orang lain, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu tidak terjawab. Long Chen merasakan energi jiwa darahnya ditarik oleh energi itu. Itu seperti pencuri kecil. Namun, selama dia mau, dia bisa menolak. Pada akhirnya, dia memilih untuk mendengarkan ahli naga dan bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Untungnya, itu tidak mengekstrak banyak energi jiwa darahnya. Itu hanya meninggalkannya dengan gelombang kelemahan dan pusing. Dia bisa merasakan energi jiwa darah itu dibungkus oleh energi misterius dan dikirim jauh, jauh sekali. Itu kemudian menghilang dari akal sehatnya. Di tempat gelap yang tidak bisa dilihat Long Chen, ada lautan darah raksasa yang mengandung energi tanpa akhir. Setetes cahaya lain muncul dan memasuki lautan darah. Itu adalah energi jiwa darah Long Chen. Energi jiwa darahnya memasuki lautan darah. Setelah itu, energi tak terlihat perlahan bergabung ke dalam lautan darah, diam-diam meninggalkan tanda anehnya sendiri. Tanda itu milik Long Chen. Long Chen sudah kelelahan dari pertarungannya melawan tujuh pedang. Oleh karena itu, ketika energi jiwa darahnya diekstraksi, penglihatannya menjadi gelap dan dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia kemudian jatuh pingsan, jatuh dari langit. Sepasang tangan lembut menangkap Long Chen. Melihat Long Chen yang berdarah dan kelelahan. Untuk beberapa alasan, Baishishi merasakan rasa sakit yang menyengat di hatinya. Dia sekarang tahu dari mana kekuatan Long Chen berasal. Jalannya terjal, begelombang, dan tertutup duri. Di balik kekuatannya terdapat darah, keringat, dan air mata yang tidak diketahui jumlahnya. Dibandingkan dengan Long Chen, dia merasa seperti dia telah membayar sangat sedikit. Dia telah berusaha tentu saja, tetapi dibandingkan dengan Long Chen, itu tidak berarti apa-apa. Itu membuatnya merasa malu. Tiba-tiba, dia menjadi merah. Dia menyadari bahwa dia memegang Long Chen, dan itu tidak pantas. Dia buru-buru menyerahkannya ke kepala Pil Institute. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan akan ada di dunia ini. Para ahli dari luar domain ditambah para pembunuh dari aula pembunuh darah domain surgawi semuanya dibunuh. Bahkan Enpuda tidak berdaya, desah seorang kepala institut. Kehadiran aula pembunuh darah telah hilang dari domain ini, dan bahkan patung dewa Enpuda pun hancur. Energi imannya telah habis oleh kesengsaraan, sehingga patung itu tidak dapat tetap utuh. Dengan patung itu hancur, warisannya di domain pembengkakan surgawi telah dicabut sampai ke akar-akarnya. Upaya puluhan ribu tahun dihancurkan oleh satu kesusahan surgawi. Jika Enpuda ingin menyebarkan blood kill hall-nya di sini lagi, dia tidak punya pilihan selain memulai dari awal. Tanpa energi iman dari patung surgawi ini, dia tidak bisa lagi memanifestasikan dirinya di domain pembengkakan surgawi. Dapat dikatakan bahwa dia telah menderita kekalahan besar kali ini. Namun, tidak diketahui apakah blood kill hall akan kembali lagi dan melancarkan serangan ke Akademi Cakrawala Tinggi, kata Ibu Baixiaole. Kali ini, Longchen telah menghancurkan warisan Enpuda di domain pembengkakan surgawi. Permusuhan ini bahkan lebih besar daripada membunuh Guiyun, jadi tidak mungkin Enpuda menerima begitu saja. Jika dia berani datang kepada kita, bisakah kita tidak menyerang balik? Saya akan langsung membawa orang-orang keluar domain pembengkakan surgawi dan membantai cabang-cabang ola pembunuh darah. Jika aku tidak bisa mengalahkan Enpuda, setidaknya aku bisa membunuh pengikutnya tanpa masalah, dengus bayi zantang. Siapa takut? Kali ini, Enpuda hanya menguji Akademi Cakrawala Tinggi dan kemungkinan besar dihasut oleh Dewa Brahma. Selain itu, tidak nyaman bagi Akademi kami untuk mengungkapkan terlalu banyak kekuatan kami karena faktor-faktor tertentu. Untungnya, Longchen telah menyelesaikan banyak hal di sini. Dewa Brahma sangat berhati-hati. Dia tidak pernah melakukan apapun yang tidak dia yakini, jadi dia tidak akan melakukan gerakan gegabuh sebelum mencari tahu garis bawah kita. Dia adalah seseorang dengan pengekangan yang sangat besar. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, dia tidak akan membiarkan emosinya menguasai dirinya sekarang. Bagaimanapun, tidak perlu bagi semua orang untuk terlalu khawatir untuk apa-apa. Ayo kembali. Dekan memerintahkan semua orang untuk kembali ke Akademi. Mereka melihat kembali kehancuran untuk terakhir kalinya dan kemudian pada Longchen yang tidak sadarkan diri. Mereka akhirnya pergi. Beberapa saat setelah mereka semua pergi, sosok muncul di kejauhan, terbang di atas. Ketika mereka melihat reruntuhan olah pembunuh darah serta energi penghancur yang tersisa di udara, mereka bahkan tidak berani mendekat. Bau darah masih menggantung di udara. Itu sudah cukup untuk memberitahu mereka bahwa banyak orang telah meninggal. Mayat-mayat itu semuanya berasal dari beberapa ahli tertinggi. Para ahli ini tertarik oleh gangguan itu. Sayangnya, mereka datang terlambat untuk menyaksikan apapun. Namun, puing-puing itu saja tidak bisa dipercaya bagi mereka. Olah pembunuh darah dihancurkan begitu saja. Bahkan setelah mengumpulkan begitu banyak ahli, mereka tidak dapat melarikan diri dari nasib mereka yang musnah. Para ahli tidak berani tinggal di sini terlalu lama. Setelah melihat sebentar, mereka kembali ke sekte untuk melaporkan berita. Oleh karena itu, informasi ini menyebar dengan cepat. Akademi Cakrawala Tinggi tidak repot-repot menyembunyikan masalah Long Chen menjalani kesengsaraannya. Pada hari ini, ratusan sekte di domain pembengkakan surgawi dibubarkan. Long Chen telah mengatakan bahwa hari dia naik ke alam empat puncak akan menjadi hari pembalasannya dimulai. Setiap sekte yang telah menyerangnya di akhir konvensi sembilan prefektur harus dibubarkan atau dia mengunjungi pintu mereka. Banyak sekte telah menunggu untuk melihat bagaimana angin bertiup. Ketika Aula Pembunuh Darah telah mengirimkan panggilan bagi mereka untuk bergabung melawan musuh bersama mereka, mereka telah berkumpul untuk meluncurkan serangan diam-diam terhadap Akademi Cakrawala Tinggi. Sekarang, sebagian besar ahli puncak mereka telah dibunuh oleh kesengsaraan surgawi Long Chen, sehingga yang selamat langsung panik. Beberapa sekte ini telah kehilangan pemimpin mereka, dan orang-orang mereka mulai saling membunuh untuk memperebutkan harta sekte. Semua sekte yang berpartisipasi dalam serangan terhadap Akademi Cakrawala Tinggi dibubarkan. Beberapa sekte bahkan menyerang mereka saat ini, mencuri sumber daya, tambang, dan ladang roh mereka. Mereka memanfaatkan waktu ini untuk memperluas wilayah mereka. Namun, berbahaya untuk berkembang seperti ini. Siapa yang tahu jika Blood Kill Hall akan kembali dan menyerang mereka. Tetapi ketika keuntungan terbentang tepat di depan mereka, sulit bagi orang-orang ini untuk mempertahankan rasionalitas mereka. Kekacauan berlangsung setengah bulan, dan ratusan sekte runtuh. Beberapa dari mereka tidak menyerang Akademi Cakrawala Tinggi, tetapi karena mereka memiliki sejarah keluhan dengan Akademi, mereka juga bubar. Mungkin mereka hanya takut dengan skenario terburuk. Long Chen telah membuat mereka takut. Ingin hidup? Mereka tidak memiliki pikiran liar tentang hal lain. Setelah kekacauan ini, tidak ada seorang pun di domain pembengkakan surgawi yang berani menyebutkan mengembalikan nama domain ke domain dao-daun. Semua mata di dalam domain pembengkakan surgawi berada di Akademi Cakrawala Tinggi. Mereka semua ingin melihat apa langkah mereka selanjutnya, atau mungkin harus dikatakan apa yang ingin dilakukan Long Chen selanjutnya. Pada hari ini, Long Chen akhirnya bangun setelah tidur selama setengah bulan. Begitu dia membuka matanya, rasa sakit yang tajam menderam mata kirinya dan darah mengalir keluar darinya. Dia buru-buru menutup matanya. Nak, kamu punya nyali. Anda benar-benar menyegel hal yang menakutkan di mata Anda. Petik 2. Ibu Bai Xiaolei berdiri di depannya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bab 3198 Lei Linger Manifes. Mata Long Chen sangat kesakitan. Darah terus mengalir keluar darinya. Ibu Bai Xiaolei membantunya menyeka darah. Cahaya putih muncul di telapak tangannya. Ketika cahaya itu menyinari matanya, rasa sakitnya perlahan memudar. Bukankah itu hanya karena aku tidak punya cara lain? Saya menggunakan semua kartu truf saya. Jika saya tidak melakukan sesuatu yang sembrono, saya akan kehilangan nyawa saya, kata Long Chen tanpa daya. Bahkan ketika dia tidak sadar, dia samar-samar merasakan sakit di matanya. Tetapi selama waktu ini, dia juga merasakan bahwa seseorang sepertinya menekan matanya untuk sedikit mengurangi tekanan. Sekarang dia tahu bahwa Ibu Bai Xiaolei telah berdiri di sisinya selama ini. Lalu mengapa kamu membuat marah kesengsaraan surgawi dan bertarung melawan Tao Surgawi? Bukankah kamu sedang bermain-main dengan hidupmu? Dia menuntut. Dengan dukungan cahaya putih dari tangannya, matanya berhenti berdarah. Rasa sakitnya sedikit berkurang. Tapi dia masih tidak berani membukanya. Apa maksudmu? Membuat marah kesengsaraan surgawi. Bahkan jika aku tidak membuatnya marah, kekuatannya tidak akan turun. Aku terlalu akrab dengannya. Aku hanya mempercepat sedikit. Saya baru saja melewatkan beberapa langkah karena saya khawatir itu melarikan diri, kata Long Chen. Melihat Long Chen masih bisa tersenyum saat ini, Ibu Bai Xiaolei terdiam. Anak ini telah bermain dengan hidupnya sampai dia terbiasa. Itu sepertinya bukan hal yang baik. Dia masih bisa tersenyum begitu riang setelah nyaris tidak melarikan diri dengan hidupnya. Aku membuat penutup mata baru untukmu. Ada formasi spasial di atasnya. Anda dapat menekan hal itu. Namun, pedang hitam itu benar-benar aneh. Tidak ada yang punya cara untuk berurusan dengan mereka. Untuk saat ini, Anda tidak akan dapat membuka mata Anda. Ibu Bai Xiaolei mengeluarkan penutup mata baru. Ada Runei yang menutupinya. Ketika dia memakainya, perasaan dingin jatuh di matanya. Rasa sakitnya benar-benar hilang. Hei hei, terima kasih banyak, senior. Long Chen berterima kasih tanpa henti. Berkat keahliannya dalam seni murid, matanya tidak akan lagi sakit. Itu sudah cukup. Adapun energi dari tujuh pedang, dia akan memikirkan cara untuk memperbaikinya secara perlahan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, Ibu Bai Xiaolei pergi. Long Chen melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia menemukan bahwa Runei yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dalam garis keturunannya. Ini adalah Runei Dao Surgawi yang muncul selama kesengsaraannya. Awalnya, dia mengira bahwa Runei Dao Surgawi itu akan diserap oleh Lei Long. Dia tidak mengharapkan mereka muncul dalam darahnya. Setelah kesengsaraan ini, ia menemukan bahwa semua aspeknya telah melalui transformasi yang menjatuhkan surga, apakah itu tubuh fisik, jiwa, energi mental, dan bahkan energi apinya. Alam Empat Puncak biasanya hanya memperkuat empat atribut yang dipilih seseorang untuk memutuskan arah kultivasi mereka di masa depan. Namun, kesengsaraan Surgawi Long Chen telah mengakibatkan semua Runei Dao Surgawi tersedot ke dalam darahnya tanpa dia sadari. Apakah ini terkait dengan tujuh pedang hitam itu? Long Chen tiba-tiba memikirkan tujuh pedang itu. Karena harus melawan mereka, dia bahkan tidak punya waktu selama masa kesusahan untuk menyerap Runei Dao Surgawi itu. Long Chen memfokuskan energi mentalnya pada mata kirinya. Mata kirinya langsung mulai perih. Tapi penyelidikan ini tidak menyebabkan sesuatu yang aneh. Long Chen menemukan bahwa di mata kiri tiga bunga, tujuh pedang tertanam di tengah bunga. Mereka mengandung kekuatan yang mengerikan sehingga dia menggigil hanya merasakannya sekarang. Dia hampir mati karena tujuh pedang ini. Mereka benar-benar aneh. Mereka mengandung setiap jenis energi di dunia. Sepertinya mereka tidak memiliki kelemahan. Tidak ada yang menekan mereka. Jika mata api penyucian tidak bekerja, Long Chen benar-benar akan mati. Meskipun dia sudah lama mengharapkan kesengsaraannya menjadi menakutkan, dia masih tidak menyangka itu akan mencapai sejauh ini. Saat dia memeriksanya lebih dekat, dia menemukan bahwa ketujuh pedang itu ditutupi oleh energi gelap yang misterius. Mereka sebenarnya tidak saling tolak. Sebaliknya, mereka tampak saling tertarik satu sama lain. Pakar naga mengatakan bahwa mata api penyucian adalah jendela energi gelap di dalam tubuhnya. Mungkinkah ketujuh pedang hitam ini juga mengandung energi gelap? Bukankah dikatakan bahwa kesengsaraan surgawi murni di pihak yang bagaimana ada energi gelap? Long Chen tiba-tiba bergidik. Dia memiliki perasaan bahwa pemahamannya saat ini tentang kesengsaraan surgawi sedang digulingkan. Kakak Long Chen Saat itu, tangisan ringan terdengar, menariknya keluar dari pingsannya. Lengannya bergetar. Seorang manusia mini 3 inci melompat ke telapak tangannya. Itu adalah gadis berambut ungu. Matanya memiliki tanda kilat berkedip di dalamnya yang mengandung kekuatan penghancur. Lei Linger, kamu akhirnya berubah lagi. Long Chen sangat senang. Ini berarti bahwa Lei Linger akhirnya memperoleh pengakuan dari Tau Surgawi dunia abadi. Itu bisa meninggalkan Long Chen dan dengan bebas mengendalikan petir surgawi. Kesengsaraan surgawi ini memberi saya kendali yang lebih besar. Saya akhirnya mendapatkan kembali perasaan kebebasan yang saya miliki di benua surga bela diri. Namun, penindasan Tau Surgawi di sini lebih kuat. Saya hanya bisa berubah menjadi bentuk kecil ini, dan saya sendiri tidak bisa membentuk segel tangan, kata Lei Linger. Siapa takut, Anda telah sepenuhnya mendapatkan kembali spiritualitas Anda. Anda hanya selangkah lagi untuk benar-benar berubah, kata Long Chen. Kakak Long Chen, bisakah kamu mengirimku ke matamu? Saya bisa menyerap kekuatan tujuh pedang, kata Lei Linger, melompat ke bahunya. Apakah kamu yakin bisa menyerapnya? Anda tidak akan ditolak, tanya Long Chen. Ini bukan lelucon. Satu kesalahan bisa berakibat fatal. Saya yakin, pedang hitam itu mengandung kekuatan petir, bersama dengan energi lainnya. Karena energi lain, saya tidak dapat langsung menyerapnya. Tapi mereka tidak menolak saya, kata Lei Linger dengan percaya diri. Baiklah, cobalah. Long Chen mengatupkan giginya, meninggalkan tujuh pedang di matanya selamanya bukanlah solusi. Bukannya dia hanya bisa membuka satu mata selama sisa hidupnya. Jika Lei Linger begitu percaya diri, maka dia bisa mencobanya. Lei Linger berubah menjadi rune petir yang Long Chen perlahan-lahan dikirim ke mata kirinya. Dia siap menyeretnya keluar kapan saja jika terjadi sesuatu. Namun, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada perubahan ketika Lei Linger masuk. Murid tiga bunga tidak bereaksi, dan ketujuh pedang itu hanya bergetar sedikit sebelum terdiam. Rune petir perlahan menyebar seperti jaring menuju tujuh pedang. Namun, pedang itu masih tidak bereaksi. Melalui jaring ini, Lei Linger mulai menyerap kekuatan mereka. Namun, itu sangat lambat. Pedang bahkan sepertinya tidak merasakannya. Melihat itu, Long Chen santai. Masalah dengan matanya sedang diselesaikan. Dia terus mencari ke dalam dirinya sendiri. Dia tiba-tiba melihat pusaran berputar di bawah dantiannya. Bintang ketujuh. Long Chen langsung terangkat. Bab 3199 bintang ketujuh, Menara Valet. Pusaran air itu tepat di bawah dantiannya, persis sama dengan Netergate Star di atas dantiannya. Namun, itu belum menjadi bintang tetapi hanya pusaran air kecil. Awalnya, lokasi ini kosong, tetapi setelah Long Chen maju ke alam empat puncak, pusaran air ini muncul. Bintang Menara Valet. Sebuah nama muncul di benak Long Chen begitu dia melihat pusaran air, bersama dengan formula pil yang rumit. Bahan utama pil Valet Tower adalah Devil Eye Water Lily. Itu adalah bentuk kehidupan dari ras abadi. Meskipun dia secara mental siap ketika dia membaca formula pil, hatinya tenggelam ketika dia melihat nama-nama ramuannya. The Devil Eye Water Lily adalah keberadaan yang menakutkan dari ras unding. Posisinya hanya berada di urutan kedua setelah The Dalu Abadi. Dikatakan bahwa ketika mata iblisnya terbuka, semua roh harus tunduk. Selanjutnya, lili air mata iblis hanya ada di celah antara dunia iblis dan dunia abadi. Long Chen telah membaca banyak buku tetapi hanya tahu namanya. Dia bahkan tidak tahu seperti apa bentuknya. Jika dia ingin mendapatkan Devil Eye Water Lily, dia harus menginjakan kaki ke celah yang mengerikan itu. Tidak ada cara untuk menggambarkan seberapa jauh itu dari domen pembengkakan surgawi. Ada juga bahan-bahan sulit lainnya untuk dikumpulkan. Mata naga iblis, taring kelelawar darah, empedu ular laut dalam yang membumbung. Selanjutnya, makhluk hidup ini harus mencapai peringkat keempat. Dengan kata lain, tingkat Dewa Surgawi. Pil Valet Tower adalah pil obat tingkat keempat. Dengan kata lain, saya harus menjadi Dewa Surgawi sebelum memadatkan bintang ke-7. Petik 2 Long Chen telah memadatkan bintang ke-6 sedikit terlalu dini, menghasilkan penyimpangan dari jalur aslinya. Meskipun dia telah berhasil memadatkan Six Star Battle Armor, itu tidak pernah mencapai potensi aslinya. Setelah menyalakan api surgawinya, dia menemukan bahwa penyimpangan ini jelas bukan hal yang baik. Fondasinya dengan seni tubuh hegemon bintang 9 tidak stabil, jadi dia tidak ingin mengambil risiko lebih lanjut dengannya. Untungnya, masih ada cukup waktu. Saya bisa mengambil ini perlahan. Petik 2 Long Chen menghibur dirinya sendiri. Dia baru saja maju ke alam empat puncak, tetapi topan bintang ke-7 telah muncul. Itu harus menjadi persiapan untuk bintang ke-7. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ini membuatnya merasa bahwa bintang ke-7 berbeda dari enam bintang sebelumnya. Topan muncul sebelum dia meminum pil apapun, dan itu memberikan perasaan mendominasi menolak untuk menunggu. Selanjutnya, dia juga melihat topan yang menutupi Feng Fu, Aliot, Life Fate, Enlightenment Palace, Divine Gate, dan Nethergate Stars. Long Chen tiba-tiba memikirkan bagaimana ketika dia secara paksa mencoba menyerap kekuatan pedang hitam. Saat itu, Six Star Battle Armor secara otomatis muncul dan melepaskan kekuatan surgawinya. Gelombang kekuatan itu menghancurkan semua pedang petir selain pedang hitam. Sekarang dia memikirkannya kembali, dia bertanya-tanya apakah topan ini terkait dengan itu. Seni tubuh Hegemon bintang 9 semakin asing. Bahkan dia, sebagai tuannya, benar-benar bingung. Siklon tampaknya membawa semacam energi misterius ke bintang-bintang saat mereka berputar. Energi aneh ini terhubung ke dunia, tetapi itu adalah perasaan yang tidak jelas. Long Chen mempelajarinya untuk waktu yang lama tetapi tidak menerima jawaban apapun. Karenanya, dia menyerah begitu saja untuk mencari tahu lebih banyak tentang perubahan ini. Dia melihat sekeliling ke seluruh tubuhnya, yang telah ditempa oleh petir dan bahkan lebih kuat. Dia memukul dadanya sendiri, dan itu mengguncang ruangan. Itu seperti tabrakan dua item harta karun. Darah esensi naga sejati telah sepenuhnya bergabung dengan tubuhku berkat kesengsaraan. Tubuhku ini mungkin tidak kalah dengan naga sejati yang sebenarnya. Merasakan kekuatan yang melonjak di dalam dirinya, Long Chen merasakan gelombang emosi. Dia menyukai perasaan kekuatan ledakan ini. Setelah itu, dia memeriksa ruang kekacauan utama. Semua pohon surgawi yayasan kayu dan tanaman obat yang berharga telah layu. Dia telah menyedot semua energi mereka selama kesengsaraan, dan butuh lautan mayat lain untuk menghidupkannya kembali. Dia tidak bisa mendapatkan begitu banyak dalam waktu singkat, jadi dia akan mengambil ini perlahan. Bos Pada saat ini, Qin Feng, Bai Xiaolei, Mu Qingyun, Luo Bing, Luoning, Zhongling, Zhongxiu, dan yang lainnya masuk. Mereka semua telah maju ke alam empat puncak, dan alam mereka sangat stabil. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai heaven stage keempat. Melihat Long Chen bangun dan baik-baik saja, mereka gembira. Sebagian besar dari mereka tidak melihat kesengsaraannya, tetapi desas-desus yang menyebar telah mencapai mereka. Kesengsaraannya telah membunuh begitu banyak ahli dan menghancurkan kehadiran blood kill hole di domain ini. Bahkan patung dewa N. Puda rusak. Itu sudah cukup untuk memberitahu mereka betapa mengerikannya kesengsaraannya. Ketika Long Chen kembali, dia sudah menghembuskan napas terakhirnya, tubuhnya diambang kehancuran. Itu benar-benar menakutkan. Baru saja, Ibu Bai Xiaole menyebarkan berita bahwa Long Chen telah bangun, jadi mereka semua berlari untuk menemuinya. Long Chen melihat semua orang di sini kecuali Li Kai. Terkejut, dia punya firasat buruk. Apakah Li Kai tidak lulus persidangan? Begitu Long Chen menanyakan ini, senyum semua orang menghilang. Ekspresi kesedihan dan kebencian muncul di wajah mereka. Qin Feng adalah orang yang mengambil napas dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk dengan tenang berkata, Bos, kami tidak memberitahu Anda tentang masalah ini. Li Kai lulus persidangan, tapi. Tepat sebelum kamu keluar dari pengasingan, Blood Kill Hall meluncurkan serangan diam-diam lagi, dan dia dibunuh oleh mereka. Kami tidak memberitahu Anda tentang masalah ini agar tidak mengganggu Anda saat itu. Petik 2 Long Chen terdiam. Dia ingat bahwa tepat sebelum dia keluar dari pengasingan, Blood Kill Hall telah mengatur serangan lain. Saat itu, mereka menyerbu ke dalam akademi dan berhasil membunuh beberapa murid sebelum dibantai. Dia tidak menyangka bahwa Li Kai termasuk di antara mereka yang terbunuh. Saat Li Kai keluar dari persidangan, dia dibunuh oleh Blood Kill Hall. Li Kai telah bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk bergabung dengan Dragon Blood Legion. Dia telah melangkah ke persidangan yang sangat sulit dan lulus, hanya untuk dibunuh. Bos, jangan merasa buruk. Anda menghancurkan Blood Kill Hall dan membunuh begitu banyak ahli mereka. Dia bisa beristirahat dengan tenang, kata Qin Feng. Long Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Di masa depan, Dragon Blood Legion kita tidak akan lagi merekrut siapapun. Ingat ini. Bos, Qin Feng terkejut. Dengarkan aku, masalah ini terkutuk, kata Long Chen. Qin Feng terkejut. Dia merenungkan kata-katanya dan sepertinya mengerti. Apakah ini karena karma? Jika Li Kai tidak ingin bergabung dengan Dragon Blood Legion, dia tidak akan mati. Di benua surga bela diri, dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak beruntung. Kemana pun dia pergi, gunung mayat dan lautan darah mengikuti. Mereka yang hidupnya tidak cukup tangguh akan mati lebih cepat daripada nanti jika mereka mengikutinya. Sekarang dia memikirkannya, apakah Li Kai menghadapi bencana ini karena ini. Hidupnya tidak cukup keras, jadi itu terjadi ketika dia mencoba untuk bergabung. Long Chen sebelumnya menolak Li Kai, tetapi melihat karakter dan kesetiaannya yang keras, bahkan Qin Feng menjaminnya. Tanpa diduga, itu hanya merugikannya, jadi Qin Feng merasa menyesal. Ayo pergi, lakukan perjalanan denganku. Long Chen menepuk bahu Qin Feng dengan nyaman. Dia tahu apa yang dipikirkan kakaknya. Pergi kemana? Kita akan pergi ke Aola Pembunuh Darah. Masih ada satu hal lagi yang harus saya lakukan, kata Long Chen. Dia meninggalkan Akademi Cakrawala Tinggi bersama mereka semua. Bab 3200 mengikat longgar berakhir. Sebuah kepala besar digali dari reruntuhan yang dulunya adalah Aola Pembunuh Darah. Itu adalah kepala patung dewa En Puda. Patung dewa telah hancur selama masa kesusahan besar, tetapi kepalanya masih utuh. Bos, apa gunanya ini? Apakah ini berharga? Tanya Bai Xiaole. Masing-masing dari mereka memegang rantai dan menarik kepalanya. Itu tidak layak omong kosong. Kepala ini adalah sumber energi keyakinan En Puda di sini. Si idiot itu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan tahu. Selama sumber ini tetap ada, keberuntungan karmanya di domen pembengkakan surgawi tidak sepenuhnya terputus. Selama dia diberikan beberapa abad, dia akan dapat mengaktifkannya sekali lagi, memungkinkan dia untuk merekrut lebih banyak orang dan menyebarkan kepercayaannya di sini, kata Long Chen. Bos, apakah kamu mengatakan bahwa kita dapat memutuskan akarnya dengan mematahkan kepala ini? Tangannya tidak akan pernah bisa meregang ke dalam domen pembengkakan surgawi lagi. Tanya Bai Xiaole dengan penuh semangat. Tidak buruk, kamu semakin pintar. Tapi Anda hanya setengah benar. Sumber ini tidak dapat langsung dipecahkan. Mematahkan kepala seperti ini tidak akan berhasil, kata Long Chen. Lalu apa? Tanya Bai Xiaole. Long Chen tidak menjawab secara langsung. Sebagai gantinya, dia memerintahkan aliansi tidak terkekang dan murid-murid gerbang luo untuk mengikat kepala ke kapal terbang mereka dan berangkat. Mereka menggali lubang di dekat kota dan mengubur kepala En Puda di sana menghadap ke bawah. Hanya lehernya yang masih ada di permukaan. Kepalanya berlubang, dan mereka bisa melihat tanda iman menutupi bagian dalamnya. Dengan leher menghadap ke atas, itu menjadi wadah raksasa. Selama dua hari berikutnya, Long Chen mengundang beberapa pengrajin untuk membangun satu kuil di atasnya dengan kamar-kamar kecil. Setiap kamar memiliki lubang yang mengarah ke bawah. Setelah beberapa saat, Bai Xiaole dan yang lainnya menyadari bahwa dia sedang membangun toilet untuk semua orang. Setelah selesai, Long Chen menyuruh orang menyebarkan berita bahwa tidak peduli siapa itu, siapapun yang buang air di sini akan mendapatkan pil detoks. Pada awalnya, orang tidak begitu mengerti. Tapi setelah dia menelpon, beberapa jamahnya datang dan meminum pil detoksnya. Sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa, mereka segera bergegas ke kios dan segalanya mulai mengalir. Mereka senang mengetahui bahwa efek pil detoks ini luar biasa. Ini secara efektif mengeluarkan racun pil yang telah mereka kumpulkan. Itu sangat bermanfaat untuk kultivasi mereka di masa depan. Pil detoks yang begitu efektif bukanlah sesuatu yang bahkan bisa mereka beli dengan uang. Oleh karena itu, mereka segera mulai memanggil teman-teman mereka juga. Long Chen mengatakan bahwa ini untuk merayakan penghancuran aula pembunuh darah. Siapapun yang datang, terlepas dari basis kultivasi dan jenis kelaminnya dapat memperoleh pil detoks. Bos, satu-satunya masalah adalah kuantitasnya terbatas. Jadi itu yang pertama datang, pertama dilayani. Bos, jika En Puda mengetahui hal ini, dia pasti akan mati karena marah. Mengisi kepalanya dengan omong kosong, apakah ini mengacu pada otaknya? Tertawa Qin Feng bersama yang lain. En Puda telah meluncurkan dua serangan ke Akademi Cakrawala Tinggi dan membunuh banyak murid. Permusuhan ini benar-benar dalam. Melihat Long Chen memperlakukan patungnya seperti ini sangat menyenangkan. Itu hanya satu bagian saja. Saya katakan bahwa sumber imannya tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan kasar. Namun, racun korosif mampu melakukannya. Tidak akan lama sebelum benar-benar hilang. Dia ingin bermain skema denganku. Aku akan mempermainkannya sampai mati. Tentu saja, saya juga akan menyebarkan gambar kepalanya yang penuh dengan omong kosong. Lagi pula, melakukan hal-hal baik tanpa meninggalkan nama saya bukanlah gaya saya, kata Long Chen. Semua buku yang dia baca tidak sia-sia. Nilai pengetahuan lautan memberinya metode yang tak terhitung jumlahnya untuk menangani berbagai hal. Kali ini, dia menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya, memutuskan Cakar En Puda. Sekarang semua orang mengerti. Dia tidak melakukan upaya seperti itu hanya untuk melampiaskan. Itu untuk mengakhiri masalah ini. Li Kai seharusnya bisa beristirahat dengan tenang, desah Qin Feng. Begitu Li Kai disebutkan, suasana hati turun. Kematian Li Kai berarti cabangnya dalam perebutan kekuasaan keluarganya akan tumbang. Mereka bahkan mungkin. Pembicaranya adalah salah satu murid dari, elite group. Mereka tahu apa arti kematian Li Kai. Ketika mereka pertama kali mengikuti Long Chen, mereka berhasil masuk ke Akademi Dalam, menjadi murid elite sejati dengan prospek tak terbatas. Mereka awalnya diperas dari keluarga mereka, tetapi ketika mereka tumbuh lebih kuat dan Long Chen bangkit, keluarga mereka mengenali potensi mereka. Hampir semuanya telah menjadi ahli waris resmi keluarganya. Tentu saja, mereka tidak lupa untuk menyelesaikan masalah dengan orang-orang yang telah menyakiti mereka. Ini adalah kehidupan. Ini adalah dunia kultivasi. Siapapun yang memiliki kekuatan akan membalas dendam ketika mereka tidak memilikinya. Namun, sekarang setelah Li Kai meninggal, posisi cabang keluarganya tidak lagi stabil. Ketika posisi dibalik, musuh lama akan muncul kembali. Balas dendam terus-menerus ini berdarah. Siapa takut? Siapa yang tidak tahu bahwa Li Kai adalah salah satu bawahan bos? Siapa yang berani menyentuh keluarganya? Itu akan menjadi tamparan di wajah bos. Siapa yang punya nyali itu? Kata Bai Xiaole. Namun, Qin Feng dan yang lainnya menggelengkan kepala. Bai Xiaole berpikir terlalu sederhana. Dia tidak tahu betapa kejamnya dunia ini. Long Chen terlalu jauh bagi mereka untuk takut padanya. Namanya tidak mampu melindungi siapapun. Itu sama bahkan untuk murid elit yang masih hidup. Mereka semua harus berhati-hati terhadap pesaing mereka. Mereka tidak bersama keluarga mereka sekarang, dan mereka terlalu jauh untuk membantu. Banyak hal bisa terjadi tanpa mereka sadari. Li Kai punya adik laki-laki yang baru saja lulus ujian dua bulan lalu dan masuk akademi. Kan? Tanya Long Chen. Ya, dikatakan bahwa bakatnya tidak lebih rendah dari Li Kai. Li Kai sangat mencintai adiknya ini, kata Qin Feng. Long Chen mengangguk. Suruh dia menemuiku saat kita kembali. Apa yang menjadi milik Li Kai akan menjadi miliknya. Li Kai mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Qin Feng bergetar di dalam. Dia tahu apa yang dimaksud Long Chen. Dia akan memberikan buah dao surgawi yang awalnya untuk Li Kai kepada adiknya, mengubahnya menjadi primal. Dalam kesengsaraannya, dia telah membunuh banyak ahli, jadi dia sekarang memiliki lebih dari enam ratus buah dao surgawi. Dengan kata lain, menambahkan bersama alam empat puncak dan alam dewa surgawi, lebih dari enam ratus primal telah dibunuh. Jika berita tentang buah dao surgawi menyebar, itu pasti akan membuat banyak orang gila. Long Chen harus merahasiakannya. Saudara laki-laki Li Kai bisa diberi satu, tapi dia pasti tidak bisa diberitahu tentang apa itu. Bagaimanapun, keberadaan yang menentang surga seperti itu akan menyebabkan Long Chen diburu di dunia abadi. Hanya dalam sebulan, kepala Npuda sudah penuh sesak. Long Chen meninggalkan sejumlah pil detoks untuk dijaga beberapa orang sementara dia kembali bersama yang lain ke akademi. Namun, begitu dia tiba di pintu masuk, dia melihat beberapa kekacauan di depan. Di mana Long Chen? Apakah dia berani keluar dan bertarung? Petik 2 Dalam gangguan ini ada seseorang yang mengaum. Auranya sangat kuat. Dia sebenarnya adalah primal.